Intro Shalom kekasih Tuhan Senang berjumpa kembali dengan saudara Tetap semangat dan kuat di dalam Tuhan Tema devosian saya hari ini terlatih menghadapi tantangan Di dalam Masmur 144 ayat yang pertama Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku Yang mengajarkan tanganku untuk bertempur Dan jari-jariku untuk berperang Dalam menghadapi setiap proses kehidupan Respon seseorang yang akan menentukan Kehidupan akhir orang tersebut Contohnya Raja Daud Bagaimana ia mengambil respon yang benar Saat menghadapi masalah tekanan hidup yang dialaminya Raja Daud menganggap hal tersebut sebagai sarana Untuk melatih dan mengajarkan menghadapi peperangan Raja Daud tidak memiliki latar berakang militer Dibandingkan kakak-kakaknya Yang merupakan prajurit terlatih dan siap menghadapi peperangan Daud muda hanyalah mengembalakan kambing domba Satu dua ekor tidak banyak Namun ia berani mempertaruhkan nyawanya Dengan menghadapi singa dan beruang Demi melepaskan seekor domba yang diterkam tersebut Dengan kesetiaannya terhadap perkara kecil Dan kepercayaannya kepada Tuhan dalam menghadapi setiap proses Maka Allah telah melatih dan mempersiapkan Menjadi seorang panglima perang yang gagah perkasa Dan menjadi Raja Bangsa Israel Promosi dan pembalikan keadaan dialami Daud ketika berhasil mengalahkan Goliat Kemenangan Raja Daud atas Goliat Karena imannya terhadap Allah telah teruji Dan membuktikan keberhasilannya Dengan pelatihan dan mengandalkan kekuatan Allah Kita pasti menang Kekasih Tuhan Jika saat ini kita masih berjuang dan bertahan Dalam menghadapi masa pandemi Percayalah pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat Dan Tuhan sedang melatih kita untuk menghadapi peperangan Sebab Allah Kubu pertahanan Perisai dan penyelamat Bagi setiap orang yang berlindung kepadanya Bersyukurlah Dan tetaplah mengandalkan Tuhan Dalam setiap aspek hidup kita Amin Tuhan Yesus memberkati Bersyukurlah